Intro Francisco Roman Alarcón Suarez atau yang lebih dikenal sebagai Isco lahir pada tanggal 21 April 1992 Ia merupakan seorang pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain untuk Real Madrid terutama sebagai gelandang serang Saat kecil, Isco lahir dan tumbuh dengan gemuk dan kelebihan berat badan Tak hanya itu saja, Isco juga terlahir dengan kaki yang sedikit melengkung Meski begitu, ia diketahui tidak pernah membiarkan kondisi fisiknya membatasi mimpinya menjadi seorang pesepak bola Isco berjuang keras untuk mengatasi kelebihan berat badannya sebelum ia mendaftar di klub pemuda pertamanya Motivasinya menjadi seorang pesepak bola berasal dari kakak laki-lakinya yang kehilangan karir sepak bolanya sejak usia dini karena cedera Pada tahun 1997, Isco mendaftarkan diri di Akademi PDM Benal Madena setelah mendapatkan support dan dukungan dari orang tuanya Meskipun mendaftarkan diri di Akademi Sepak Bola tidak lantas membuatnya lupa untuk menjalani pendidikan formal Ketika berlatih di Akademi tersebut Isco dikenal memiliki gaya dribbling dan kecepatan yang berbeda dan tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya Berkat kemajuannya di Akademi tersebut Isco pun diminati oleh Akademi pemuda lainnya bernama Atletico Benamiel Karena beberapa alasan Isco akhirnya memutuskan untuk pindah ke Akademi Atletico Benamiel di tahun 1999 Bersama Atletico Benamiel bakat Isco berkembang sangat cepat sehingga berhasil menarik perhatian para pencari bakat dari Eropa Valencia kemudian mengambil langkah berani untuk mendatangkan Isco Di sana, ia bermain untuk Valencia B membuat 52 penampilan dan berhasil mencetak 16 gol dari tahun 2009 hingga 2011 Meski begitu, Isco sebenarnya juga sempat membela tim senior Valencia Namun sayang, ia hanya tampil sebanyak 4 kali bersama dengan tim senior Valencia Setelah itu, Isco menandatangani kontrak 5 tahun dengan Malaga Ia mencetak gol pertamanya untuk Malaga pada tanggal 21 November 2011 dalam kemenangan tandang 31 melawan Racing The Sun Thunder Isco berhasil menyelesaikan musim pertamanya di Malaga dengan 32 pertandingan dan 5 gol Tak hanya itu saja, Malaga juga akhirnya lolos ke Liga Champion untuk pertama kalinya dalam sejarah Selama membela Malaga, dalam kurun waktu 2011 hingga 2013 Isco tercatat tampil sebanyak 84 kali dan berhasil mencetak 17 gol dan 12 asis Catatan itulah yang kemudian membuat Isco dilirik dan diincar oleh tim-tim besar Eropa Pada tanggal 17 Juni 2013, Isco menegaskan bahwa ia telah menerima tawaran dari Real Madrid dan Manchester City Akan tetapi, ia menyatakan bahwa ia hanya akan membuat keputusan akhir tentang masa depannya setelah final Piala Eropa Usia 21 Championship Pada tanggal 26 Juni 2013, Presiden Real Madrid, Florentino Perez menegaskan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan sang pemain Isco didatangkan dengan dana sebesar 30 juta euro atau setara dengan 485 miliar rupiah Selama bermain di Real Madrid, dari tahun 2013 hingga sekarang Isco tercatat telah tampil sebanyak 277 kali dengan torehan 48 gol dan 58 asis Di level timnas, Isco telah membela Spanyol sejak tahun 2008 saat ia masih berusia 16 tahun Setelah itu, Isco terus terpilih untuk membela Spanyol di level usia-usia selanjutnya Pada tanggal 28 Februari 2012, Isco dipanggil ke tim usia 23 Spanyol untuk pertandingan persahabatan melawan Mesir Pada tanggal 15 Mei, ia diangkat untuk pertama kalinya ke tim senior untuk pertandingan persahabatan dengan Serbia dan Korea Selatan Pada tanggal 6 Februari 2013, Isco melakukan debutnya bersama dengan skuad utama bermain 30 menit terakhir dalam kemenangan 3-1 atas Uruguay di Qatar Tak hanya itu, masih di tahun yang sama, ia tampil di UFA European Usia 21 Football Championship di Israel Dan berhasil menjadi pencetak gol terbanyak ketiga dalam kompetisi tersebut Selama membela tim nasi senior, Isco telah tampil sebanyak 38 kali dengan torehan 12 gol Terima kasih telah menonton!